Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Aceh Selamat pagi Indonesia ku NKRI Alhamdulillah Alhamdulillah hirobil alamin Mahasiswa Aceh bergerak Sekarang Angkatan Laut bergerak Mengusir itu para rohya Dia bukan terdampar Mereka itu elegal Imigran, imigran gelap Elegal, oke Masuk Indonesia Di Malaysia Dia udah berani-berani Minta tanah, minta kenegaraan Di Indonesia gitu Indonesia negara babar Siapa yang menampung Indonesia Orang-orang yang bilang Di Youtube ada tuh bapak-bapak Mau nampung rohya Enak aja lo mau nampung Menampung-nampung Lo udah nak makan dari mana lo Masih makan orang banyak Makan tidur Makan tidur, makan tidur, makan tidur Sedangkan negara kita Orang-orangnya masih banyak yang miskin Masih banyak yang kurang makan Masih banyak yang gembel Masih banyak mereka duduk Tidur di jalanan Digubuk-gubuk tua Digubuk-gubuk Di pinggir-pinggir kereta Di pinggir-pinggir kali Di bawah-bawah jalan tol Mereka Pengungsi Katanya mau dibikinin rumah Penampungan Semacam di Bangladesh Ya Enak amat Apa haknya Nggak ada perjuangan di Indonesia Nenek mau yang kami Pejuang Nenek mau yang kami Nyawak taruhannya Nenek mau yang kami Darah bertempuran Di mana-mana Mereka pengen duduk di Indonesia Pengen enak-enakan di Indonesia Nanti macam Israel Dikasih hati Minta jantung Sekarang aja udah minta Kita meminta Tempat penampungan yang bagus Yang ini Yang itu Makan kurang lah Sedangkan mereka ya Enak makan tidur Makan tidur Lihat Lihat di Jakarta Di Jakarta masih banyak orang yang gembel Masih banyak orang yang kurang makan Selusui satu-satu pak Aku ngeliat Youtube-youtubenya Kreator Kreator ya Kreator bersatu Mereka banyak yang nolong-nolong Orang-orang yang susah Orang-orang yang pinggir jalan Eh Sekarang Enak-enak aja pengungsi di Aceh Pengen Apa? Pengen numpang di Aceh Dan pengen Minta pengungsian yang Yang layak Di Jakarta banyak orang gembel Banyak orang susah Banyak yang kurang makan Aki-aki kerja Manggul 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 Belum makan sampai kelaparan Sampai sakit Perutnya sakit Banyak itu ya Di Indonesia orang yang miskin Banyak Ya Namankannya pak Sorry ya Aku makan roti Ini Sekarang ya Saya mendukung mahasiswa Saya mendukung Pemerintah Aceh Gubernur yang Tidak mengizinkan Mereka tinggal disini Pokoknya diseluruh Indonesia ya Dari Sabang sampai Merauke Ya kan Jangan terima pengungsi rohian Bukan apa-apa Ya Mereka Mereka itu bukannya-bukannya terdampar Dia sudah dibikinin rumah Di Bangladesh Kenapa lari kemari Ya Itu Penjualan itu loh Manusia loh Mereka bayar kok Datang kesini Gak semena-mena Dia datang kesini Terdampar Atau Dia Katanya perang Inilah Kan Kan Semua kan Udah ada Ada ininya Dikasih dana Sama pemerintah seluruh dunia Untuk bikin rumah Di Bangladesh Udah dibikinin Dan apa Pada kabur Kenapa pada kabur Kalau mereka gak bisa kerja Tani loh Kalau memang dia punya Ada lahan tanah Sejengkal pun Kalau dia memang Ininya jalan Ininya jalan Dibikin pertanian sama dia Dibikin kebun Bikin apa Buat makan dia Memang orang-orang dia tuh Makan nasinya tuh Sebakul Ya Banyak memang Dia makan Nasi nabati Kalau makan itu Waduh Mok-mok Masuk mulutnya Kalau orang Indonesia kan Porsinya Maka porsi dia lain Makannya Orang Indonesia sama satu centong Juga cukup makan Kalau mereka enggak Segini nih Dia makan nasi Banyak Makan nasi bakul Mana cukup dikasih nasi takeran Orang Indonesia Dia bilang No enough No enough I eat No enough ready Because my stomach No No full Oh Lu enak makan tidur Makan tidur No orang Indonesia Banyak yang gembel Banyak yang gak makan Kalau gak kerja Gak makan Tau gak Kayak gue nih Kalau gak kerja Gak makan Makanya lari Jadi TKW Nah Sekarang ya Para pemerintah Para mahasiswa Para masyarakat Dari Sabang sampai Merauke Maaf Sebelumnya kita Bukan gak punya hati Bukan punya prikemanusiaan Tapi kita ingat Pancasila kita Ya Panca yang ketiga Keadilan sosial Kemanusiaan yang beradab Ya kan Kita punya Patokan Ya Pancasila Bukan kita Gak punya prikemanusiaan Kemerdekaan ini Dinikmati Bukan-bukan orang Bukan Bukan buat orang lain Atau negara lain Dinikmati oleh Anak cucunya Bangsa Indonesia Nah Nenek moyang Kami seorang Pejuang Nenek moyang Kami seorang Seorang Said Sahoda Ya kan Mereka berjuang Mati-matian Dari Sabang sampai Merauke Sekarang pengungsi Mau enak-enak aja Kasih lah tuh Di negara Australia Negara Amerika Negara Jerman Kasih mereka lah Yang pada komplain-komplain Kayak Indonesia Atau Indonesia UNHCR Kasih ke dia lah Kenapa harus Terkasih ke Indonesia Australia Besar loh Negaranya Kosong loh Orangnya sedikit loh Kasih aja Kesana pengungsi Gak perlu Kasih ke Indonesia Indonesia Rakyatnya banyak Nomor 4 di dunia Australia Negara besar Tapi orangnya Penduduknya sedikit Kasih aja kesana Banyak kok lahan kosong Ya enggak Kenapa harus Kasih ke Indonesia Pengungsi-pengungsinya Ya Pokoknya aku Ngedukung Tolong Kembalikan ke Negaranya Kembalikan ke Bangladesh Orang yang Menjual-menjual Mereka Orang-orangnya Mafia-mafianya Tolong dihukum Dihukum dengan Dengan Maksimal mungkin Dihukum dengan Seberat-beratnya Manusia-manusia Yang menjualkan Manusia-manusia Pengrohia Dia datang Berbondong-bondong Berkeluarga Ya nanti Pinak-beranak Ya pinak-beranak Berkembang biak Mereka bukan lagi Minta-minta Minta-minta Apa Tempat Bukan lagi Dia minta Tempat yang layak Dia minta tanah Minta negara Kita yang dijajah Nanti Bagaimana Keturunan kita Anak cucu kita Ya enggak Kita udah Kita udah tahu Pengungsi-pengungsi itu Bukan satu ribu Dua ribu Udah ribuan Nah dia pinak-beranak Lama-lama Dia minta negara Bukan minta tanah lagi Bukan minta pulau lagi Ya enggak Contohnya aja lah Israel Pengungsi Jadi penjajah Yang punya rumah Tuhan rumahnya diusir Dijajah Dibantai Itu aja kita Kita ngambil-ngambil Ngambil disitu aja Ngambil hikmatnya disitu Ngambil contohnya disitu Kita enggak mau Ada pengungsi Siapapun yang ada di Indonesia Tolong kembalikan Ke negaranya Kembalikan Entah kemana Kalau perlu Australia Atau Amerika Kasih ke dia Di Arab aja Udah bikin masalah kok Ya Di Arab aja Di Arab Saudi aja Udah banyak masalah Anaknya jadi pengemis Itu aku lihat Tonton itu Videonya Aman Muaulana Anaknya di depan-depan Majidil Arum Majidil Arum Itu di pinggir-pinggirannya Itu jadi pengemis Ya enggak Orang tuanya Ngontrol dari Dari-dari jauh Ya enggak Pokoknya tolong Pemerintah Siapapun yang mendukung Pak Tolong Pak ingat Nenek moyang kita Para pejuang Kita berbemerdeka ini Bukan dikasih oleh Belanda Bukan dikasih oleh Inggris Bukan dikasih oleh Jepang Tapi ini adalah Nyawa taruhannya Pak Bejuang Kitalah darah-darah pejuang Pak Tolong Pak Jangan Pak Jangan dikasih pengungsi-pengungsi rohian Oke Kita bukan negara Dikasih oleh negara lain Kemerdekaan kita Kita merdeka ini adalah Independent Benar-benar independent Oke Independent Merdeka Nyawa Taruhannya Darahnya Banyak yang berceceran Kemana-mana Kita dibantai Kita Dijadi budaknya Para penjajah Dulu ya Pak ya Pokoknya kita Jangan kasih Jangan kasih Indonesia bukan negara Dikasih oleh negara lain Kemerdekaannya Tapi Negara kita adalah Independent Nenek moyang Kami adalah Pejuang Dengan perjuangan Dengan tumpah Darah dan nyawa Oke Pak Kami bersuara Karena kami geram Orang-orang rohian Berr Bondong-bondong Berr Kapal-kapal Datang ke Aceh Ke Pekanbaru Tolong Pak Jangan terima Jangan terima Oke Kami Nenek-Nenek Tapi kami bersuara Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa